Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dua orang tewas dan belasan lain yang mengalami luka saat sebuah mobil yang mengangkut rombongan pelayat terbalik di Jompang, Jawa Timur. Mobil minibus hancur karena tidak kuat melaju dan jalan menanjak. Bahu-membahu warga berupaya mengevakuasi bangkai mobil aloft yang ringsek di jalanan Desa Wadaberto, Kejabatan Wadussalam, Kabupaten Jompang, Jawa Timur. Mobil minibus ini hancur setelah sebelumnya meluncur mundur karena tidak kuat melaju di jalan menanjak. Dalam mesin ini dua penumpang tewas, sementara belasan lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Saksimata mengatakan awalnya mobil yang dikembalikan mat subur warga pelamahan ke diri mengangkut kerombongan warga yang hendak melayat ke Kejabatan Wadussalam, Jompang bersama dua minibus lainnya. Saat melintas di lokasi, dua mobil memilih mundur karena kondisi jalan desa terlalu menanjak. Namun mat subur justru memilih tetap melaju. Sampai akhirnya minibus tidak kuat menanjak dan meluncur mundur hingga terbalik dan hancur. Tiga ini beriringan kedaraannya, yang depan itu kemudian tidak kuat, yang dua kemudian turun ke belakang mundur, dan yang pertama ini kemudian dia tajam ke bawah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan seperti kemungkinan kelebihan muatan atau karena sebab lain. Dari Jompang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anius Laporkan.